Bab 2605 prajurit penjaga kota Baiklah, pindahkan koin emasnya Lewis berdeham, lalu menoleh ke arah pilo Pilo, ikut aku sebentar Para prajurit sadar kembali dari keterkejutannya Segera, semua perhatian mereka tertuju pada emas di depan mereka Dan tentu saja mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang berantakan itu Saat Lewis dan pilo keluar, mereka tentu saja tidak peduli Setelah keluar dari gua, pilo berkata dengan nada ringan Kak Lewis, ada apa? Lewis meliriknya, lalu tersenyum dan berkata Kamu pasti tahu apa yang aku pikirkan, kan? Pilo langsung ingin menjelaskan Tapi Lewis melambaikan tangannya dan berkata Kita sudah bersarna begitu lama Aku tidak akan menyembunyikannya darimu Dia membuka beberapa pakaian bagian atas Agar pilo bisa melihatnya Melihat bintik hitam di pinggangnya Pilo agak sedikit curiga, ini Kutukan Lewis mengusap hidungnya dan berkata Kekerasanku terkadang dipengaruhi olehnya Uh kutukan Kalau begitu pikiranmu bukankah berarti Lewis menggelengkan kepalanya Tentu saja tidak Aku tidak akan membiarkan hal ini Sepenuhnya mengendalikan pikiranku Itulah yang aku pikirkan Kali ini kita akan segera berangkat Setelah menyelesaikan masalah Klan naga Aku akan menangani kutukan di tubuhku Ah! Mau menanganinya di mana? Neraka suram sembilan Lewis tersenyum sambil menepuk pundaknya Neraka Neraka suram sembilan Mendengar perkataan Lewis Pilo merasa ada lapisan keringat dingin Mengucur di kepalanya Karena neraka suram sembilan Adalah tempat yang paling menakutkan Legenda mengatakan bahwa tempat itu Penuh dengan roh jahat Pergi dunia bawah Orang ini Melihat ekspresi gugup di wajah Pilo Lewis tertawa keras Apakah kamu takut? Apaan takut? Pilo menepuk dadanya dengan kuat Nyali besar Tidak takut tef Baik Baik Sekarang keraguanmu sudah ditangani Pergi awasi mereka Keserakahan akan merugikan diri sendiri Begitu juga dengan para prajurit Lagi pula Para prajurit ini pasti serakah ketika dihadapkan Dengan begitu banyak koin emas Yang bisa membuat mereka bertahan hidup selamanya Dan memungkinkan mereka berjalan kemana saja Hanya ada dua hal di dunia ini yang dapat mengubah nasib manusia Membuat manusia mencapai puncak dan menghilangkan 99% masalahnya Yang pertama adalah kekuasaan Dan satunya lagi adalah uang Tapi sekarang yang ada di hadapan prajurit biasa ini adalah uang Mereka pasti ingin mengambil lebih banyak Tapi mereka harus tahu diri Kalau tidak mereka akan ditelan keserakahan Tentu saja Bagi Lewis tidak masalah berapa banyak yang mereka ambil Tetapi masalahnya adalah Elit ini harus mengambil kembali sisa koin emasnya Grafis mereka tidak akan membiarkan para prajurit ini mendapatkan keuntungan Pilo setuju dan buru-buru berlara tanda kurang lebih masuk Dia memerintahkan Semuanya Dengarkan perintah Kalian hanya bisa mengambil satu kali Tidak peduli berapa banyak yang kamu ambil Setelah keluar Semua sisa uang harus diangkut kembali ke klan Nagal Semua prajurit sangat puas terhadap Lewis Lu Bagaimana mungkin mereka membantah perintahnya sekarang? Kemudian Mereka menyembunyikan sejumlah uang pertama Kemudian memindahkan koin emas tersebut ke kuda bertanduk satu Setelah semuanya selesai Mereka langsung menuju tempat tinggal para klan Naga Tentu saja, karena mereka kehilangan begitu banyak orang Lewis dan Pilo bisa berubah wujud dan menyamar sebagai tentara Mereka bisa mengikuti di belakang pasukan prajurit ataupun masuk di tengah Setelah sekitar beberapa jam, mereka semua tiba di kota klan Naga Tepat saat mereka hendak masuk, para pengawal klan Naga yang menjaga gerbang kota menghentikan mereka semua Rekan prajurit, silakan ambil jalan memutar ke arah gerbang barat Mereka sekarang berjalan masuk ke gerbang timur Gerbang timur dan barat berjarak ratusan kilometer Jadi mengambil jalan memutar hanya akan memperlama waktu Dan para prajurit ini sendiri sudah kelelahan Jadi semua orang tentu saja tidak senang jika diminta mengambil jalan memutar Kemudian, penjabat jenderal itu memprotes Kami disuruh kembali, kenapa kami diminta mengambil jalan memutar Apakah sengaja ingin menyulitkan kami? Tentu saja pengawal gerbang tahu kalau orang-orang di depannya ini akan menjadi pahlawan saat mereka kembali Dia bukan orang bodoh, jadi bagaimana? Mungkin dia berani mengejek pihak lawan Dia dengan cepat menjelaskan, tidak, tidak, jenderal sudah salah paharan Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Seperti ini Nona Flora mengadakan upacara perekrutan pernikahan di jalur pintu langit hari ini Di sini diberlakukan darurat militer Upacara perekrutan pernikahan Louis tidak kenal dengan Flora ini Tetapi saat mendengar ucapan orang-orang ini, matanya mulai berputar Tetapi karena mereka sekarang adalah elit di antara para elit klan naga Para elit ini dilatih dengan sangat ketat, jadi sama sekali tidak akan ada kondisi Mendengarkan rumor Tentu saja Louis juga tahu tentang hal ini Jada tanda kurang lebih meskipun dia penasaran, dia tidak bertanya lagi Semuanya akan dibicarakan setelah masuk ke kota Tidak at pilihan lain, para orang-orang mulia ini bertindak Bahkan tentara biasa yang telah mencapai prestasi besar dalam pertempuran tetap harus mengambil jalan memutar Penjabat jenderal tidak mengatakan apapun lagi saat ini Kemudian dia menangkupkan tangannya kepada penjaga, lalu mengubah arah Untungnya, para prajurit ini bergerak sangat cepat Namun saat mereka mengambil jalan mernutar, tampak jelas kalau unikon itu sedikit kewalahan Lagi pula, membawa gerobak seperti itu, satu gerobak ratusan kilogram koin emas, pasti akan menyebabkan banyak kerugian pada mereka Oleh karena itu, semua orang hanya bisa berjalan santai dengan unikon ini Akhirnya, 7 atau 8 jam berlalu, mereka tiba di gerbang barat Namun berbeda dengan pengawal di gerbang timur, jenderal pengawal gerbang di sini adalah jenderal pengawal gerbang Sandi Long Sandi adalah adik sepupu Neon Long, pemimpin Aula Kian Naga Melalui hubungan ini, dia menjadi sangat sombong dan mendominasi, tidak menganggap serius anggota klan naga kecuali mereka yang memiliki kekuatan besar Dan orang ini juga sangat kecanduan alkohol Setelah minum, orangnya akan menjadi pribadi yang merasa benar sendiri sebelum minum Dia setidaknya tahu bahwa dia adalah anggota klan naga, tetapi setelah minum, klan naga adalah miliknya Kebetulan dia banyak minum hari ini Saat ini, di dalam pos penjaga, belasan gadis berbaju tule sedang meringkuk di pelukannya, dan ada pula yang bergesekan di punggungnya Sangat sensual, dia sekarang tampak riang seolah-olah akan naik ke langit Tapi saat dia bersuara, seorang tentara bergegas mendekat dan berteriak, jenderal Neon sangat benci kalau ada orang yang masuk dan mengganggunya saat dia sedang bersenang-senang Dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi jelek Dia mengambil cambuk di sampingnya dan berjalan mendekat, lalu mencambuk prajurit yang memberi laporan itu dengan keras Pada saat yang sama, dia mengutuk, sialan, aku sudah memberitahumu, kan? Jangan ganggu aku hari ini, kemudian dia memukul lagi dengan cambuk, dan prajurit yang dipukul berteriak beberapa kali Setelah hatinya merasa lebih baik, dia melempar cambuk itu ke samping dan berkata, katakan, ada apa? Jika tidak ada apa-apa, aku akan memukulmu Bab 2606 tidak mau buka pintu Setelah Sandi mengambil tindakan, dia berbaring di atas kaki ramping seorang gadis cantik dan menggerakkan tangannya dengan sembrono ke dalam Pengawal gerbang merasa jijik sepanjang waktu Apalagi setelah dirinya dicambuk beberapa kali, hatinya mulai membenci Sandi Jika bukan karena dia tidak berani memprovokasinya, atau jika bukan karena statusnya, dia pasti akan membunuh Sandi Dalam hati berpikir seperti ini, tetapi prajurit itu pasti tidak berani mengatakannya Jadi dia hanya bisa berlutut di tanah, lalu menstabilkan tubuhnya sambil berkata, tentara ke-6 dari pasukan armor besi sudah kembali Pasukan armor besi tentara ke-6 Sandi saat ini tidak tahu minum berapa banyak anggur, kepalanya memerah dan wajahnya bengkak, otaknya tidak dapat berpikir sama sekali, kenapa aku tidak ingat kalau ada pasukan seperti itu Anggota klan asing menyamar Pergi, tembak mereka semua, jangan sisakan siapapun Hah! Mendengar perintah ini, prajurit itu sangat ketakutan sampai berteriak Ini adalah salah satu tim paling elit dari klan naga, dan kali ini mereka pergi ke luar kota untuk melakukan misi di bawah perintah rahasia Sekarang jenderal mereka tewas dalam pertempuran dan 3.000 tentara juga tewas, barulah mereka kembali Jika Sandi benar-benar berani membunuh orang-orang ini, mereka 36 pengawal gerbang barat akan dijatuhi hukuman mati Jangankan Sandi ini hanyalah adik sepupu Neon, meskipun dia adalah ayah Neon juga tidak boleh Selain itu, tentara ke-6 pasukan armor besi bukanlah prajurit biasa Pengawal gerbang mereka hanya ada 700 orang Jika mereka membuat marah pihak lawan, bukankah mereka akan membuat saudara mereka mati Sandi sudah minum terlalu banyak anggur, tapi prajurit ini tidak Dia lebih suka menerima beberapa cambuk lagi daripada menghadapi tentara ke-6 dari pasukan armor besi Jadi dia dengan cepat menjelaskan kepada Sandi, jenderal, ini adalah prajurit paling elit dari klan naga kita Satu orang bisa menahan seribu pasukan Dan mereka kembali dari misi di bawah perintah Tuan Grafis Sialan! Sandi menepuk meja kayu dengan keras Dalam sekejap, meja kayu di depannya roboh Para wanita yang menemani dia dengan cepat berlutut di tanah dan bahkan prajurit yang menyampaikan laporan dengan cepat berlutut di tanah dan tidak berani melakukan gerakan lain Sandi adalah orang yang bertemperamen buruk Saat bahagia, dia bisa berbaring di tanah dan membiarkan orang lain menungganginya, tapi saat tidak bahagia, dia akan menghunus pedangnya dan membunuh kapan saja Memukul orang lain dengan cambuk itu hanyalah pukulan ringan Saat ini, dia jelas sudah marah Dia mencabut pedang di sampingnya dan berjalan ke arah prajurit itu, lalu menendang prajurit itu ke tanah, kemudian berjalan menuju tembok kota dengan marah Saat berjalan, dia masih mengumpat, aku ingin melihat hari ini jika aku tidak membiarkan mereka masuk gerbang barat, apakah mereka berani membalikkan dunia Selain mengambil pedang, dia juga mengeluarkan busur besar melengkung di samping Pihak lawan memiliki jenderal, kan? Hari ini dia akan membunuh jenderal ini, dia ingin melihat bayaran menyakitkan seperti apa yang akan dia terima Dalam waktu singkat, dia sudah berdiri di tembok kota Sialan, apa-apaan ini? Siapa yang berani menginjakan kaki di gerbang kota? Suasana hatiku sedang buruk hari ini Jenderal di bawah, dengarkan aku Jika kamu tidak ingin makan panah kepala naga, maka berdiamlah di bawah sepanjang malam Kalau kalian membuat suasana hatiku membaik, aku akan membukakan gerbang kota untuk kalian Jika bersih keras ingin masuk sekarang, aku akan menjamu kalian dengan panah Di bawah gedung, para prajurit ini tercengang Apa dia gila? Gerbang timur tidak diizinkan masuk dan bilang sedang merekrut pengantin, mereka menoleransinya Mereka berjalan selama beberapa jam sambil menyeret koin emas yang berat Bahkan unikon pun sangat lelah dan hampir tidak bisa berdiri Mereka menjalani hidup dan mati dengan imbalan koin emas ini, dan mereka juga sudah kehilangan 3.000 saudara Jika bukan karena bantuan Lewis, mereka semuanya mungkin akan musnah Ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap orang-orang seperti mereka Orang-orang ini sungguh keterlaluan Kemudian penjabat jenderal mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Sandi sambil berteriak Segera buka gerbang kota dan biarkan kami masuk Kalau tidak, Tuan Grafis akan menyalahkanmu, dan kamu tidak mampu memanggungnya Puih! Tidak diduga, begitu penjabat jenderal berteriak, dia langsung mengeluarkan seteguk dahak kental ke arah penjabat jenderal Untungnya, penjabat jenderal bereaksi dengan cepat dan segera menghindarinya Sialan! Penjabat jenderal tidak tahan dan langsung mengutuk Sialan ini apakah karena aku tidak menghajar kalian para bajingan, berani memarahiku Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan busur kepala nagaku Setelah selesai bicara, dia meletakkan busur berkepala naga di ternbok kota, lalu menarik tali busurnya Berengsek! Swosh! Penjabat jenderal di bawah berteriak, beraninya kamu Tapi begitu selesai berbicara, jenderal Sandi sudah melepaskan busur dan anak panahnya Swosh! Ditambah dengan percepatan gravitasi dan saudara-saudara yang berada di belakang penjabat jenderal Mustahil untuk bisa menghindari panah berkepala naga Terlebih lagi, Sandi jelas ingin membunuhnya, karena anak panah itu langsung mengenai kepalanya Tidak ada waktu untuk menghindar, jadi jenderal segera memblokirnya dengan tangannya Ini adalah busur yang kuat dengan seratus lebih batu Jika anak panahnya mendarat, pasti akan menembus lengannya Sandi di atas tertawa liar, menunggu untuk melihat dia meratap kesakitan Tapi, detik berikutnya, anak panah itu dengan mudah terjepit oleh dua jari Uh! Tawa Sandi tiba-tiba berhenti Dia menggosok matanya dengan kuat dan menatap para prajurit di bawah yang juga mengenakan armor dengan ekspresi rasa tidak percaya Perlu diketahui, ini adalah anak panah berkepala naga yang ditempa dengan seratus lebih busur batu Mata manusia hanya bisa melihat sebuah desiran, dan saat sadar kembali, mereka mungkin sudah terkena anak panah itu Dan para jenderal di antara para prajurit ini, bahkan penjabat jenderal, adalah elit di antara para elit Mereka tidak mungkin bisa menahan panah kepala naga Ini hanyalah seorang prajurit Sandi mengira dirinya minum terlalu banyak dan berhalusinasi Tentu saja, semua prajurit di bawah tahu betapa kuatnya Lewis, terutama fakta bahwa dia bisa mengubah penampilannya Hal ini sangat mengejutkan orang-orang Tentu saja, jika dia bisa menangkap sebuah anak panah, itu tidak ada apa-apanya Terima kasih Penjabat jenderal dengan cepat mengucapkan terima kasih Sebenarnya, Lewis adalah jenderal mereka saat ini, dan alasan kenapa dia bertindak pejabat jenderal, itu karena Lewis tidak ingin menunjukkan wajahnya Tapi sekarang melihat saudaranya akan terkena panah, Lewis pasti tidak bisa mengabaikannya HMM Namun tindakan Lewis langsung membuat marah Sandi Kamu cukup hebat, kan? Kamu bisa menangkap anak panah, kan? Baik Kalau begitu terimalah beberapa anak panah lagi dariku, seseorang bawakan anggur kemari Lewis melirik ke samping, siapa yang tertarik bermain denganmu Setelah bicara, dia menjentikannya dengan ringan, kemudian anak panah di tangannya terbang melintas Fiuh! Ah! Sandi menjerit, bahunya langsung tertusuk panah berkepala naga Lewis memandangnya dengan acuh tak acuh, buka gerbang kota sekarang Jika tidak, bukan lagi bahumu yang tertembak, tapi kepalamu Ah! Bajingan, kamu mau aku buka gerbang kota untukmu, mimpi saja